Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naso'iqun'ibad karangan Imam Nawawi dan kitab Munab-Bihad karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani. Kali ini kita sampai pada bab kedua makolah yang kedua. Imam Ibn Hajar Al-Asqolani pada bab kedua makolah kedua ini menuliskan Maksudnya Rasulullah SAW bersabda Kalian harus berduduk-duduk atau duduk Kalian harus duduk bersama ulama dan mendengarkan perkataan hukama. Jadi kita itu diperintahkan duduk bersama ulama dan diperintahkan mendengarkan kalam hukama ahli hikmah. Tapi ahli hikmah bukan ahli hikmah berjadukan. Ahli hukum-hukumnya Allah. Fa'inna waha ta'ala yuhlil kolbal mayita binuril hikmah. Karena apa kita harus duduk bareng ulama dan mendengarkan perkataan al-hikmah? Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Seperti Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hizan. Jadi perintahnya jelas dua. Pertama, bergaulah dengan ulama dari sulul ulama. Yang kedua, dengarkanlah perkataan ahli hikmah dua. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan hati yang mati dengan perkataan ahli hikmah. Seperti menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan. Sekarang kalau ada tanah yang sangat tandus, kemudian tersiram air hujan, dia akan menjadi hidup. Tumbuh-tumbuhan, tumbuh rumput, tumbuh pohon, tumbuh buah, dan lain-lain. Nah, ini bab kedua, makolah yang kedua. Sekarang kita mari lihat tarah Imam Nawawi dalam kitab Naswa'i Hunaibatnya. Siapakah ulama yang harus kita gauli? Nah, ini adalah ulama yang menghafalkan ilmunya. Karena nanti ulama banyak. Di sini nanti diteraskan ada tiga jenis ulama. Ada tiga kelompok ulama. Lalu siapa hukama itu? Hukama adalah orang-orang yang mengetahui zat Allah. Maksudnya zat Allah itu ahli tawhid. Jadi, kita itu harus mendengarkan perkataan orang-orang yang ahli tawhid. Orang-orang yang ma'rifatullah, ahli hikmah. Jadi, ahli hikmah di sini itu bukan ahli hikmah yang berarti kejadungan. Nah, bukan. Ahli hikmah di sini adalah ulama yang ma'rifatullah. Al-Musibina'an. Ahli hikmah itu di ahli tawhid juga benar dan baik di dalam perbuatan dan perkataannya. Wa inna Allah ta'ala yuhyil kalbal ma'yita binuri hikmati. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan hati yang mati dengan cahayanya ahli hikmah. Ay al-ilmi an-nafi. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan hati yang mati dengan ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardul ma'itata bima ilmatori. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Nah, itu Imam Nawawi menambahkan dalam tarahnya wafiri wa yati al-pamroni dengan abi hanifah. Jalisul kubaro'a. Jalisul kubaro'a. Jalisul kubaro'a. Jalisul kubaro'a. Ini pembesar-pembesar ulama. Bergaulah dengan para kubaro'a, para pembesar wasa ilum ulama'a. Bertanyalah dengan para ulama'a. Kalau bertanya kepada ulama'a. Jangan kepada orang bodoh. dan campurilah atau bergaulah dengan orang-orang ahli hikmah dengan kata lain kita itu disuruh bergaul, bertanya dan mendengarkan satu para ulama kedua para ahli hikmah dan ketiga al-ubar'u'a para pejabat yang adil wafiri latin jelisil ulama'a pada yang lain disebutkan jelisil ulama'a duduk-duduklah dengan wangkong, duduklah bersama para ulama'a dan bertemanlah dengan ahli hikmah dan bergaulah dengan para al-ubar'u'a tokoh masyarakat yang adil disini ulama'a itu ada tiga kelompok, tiga bagian yang pertama al-ulama'u bi'ahkamillahi ta'ala wahum ashabul fatwa ulama'ulama'u yang ahli dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala mereka itu ahli fatwa ahli fikih lah ulama'ahli fikih ahli syariat yang pertama lalu yang kedua wal-ulama'u bi'zatillahi faqot para ulama'u yang mengetahui zat Allah ulama'u'ulama'u yang ma'rifatullah mereka itu ada ulama'ahli hikmah ketika kita bergaul dengan ahli hikmah atau mendengarkan pekatan ahli hikmah maka kita itu akan menjadi orang yang baik kenapa? karena mereka hatinya terang beneran mereka itu ma'rifatullah jadi dari pancaran hatinya yang terang kemudian keluar kata-kata hikmah kalau kita mendengarkannya insya Allah kita juga akan menjadi orang yang baik lalu yang ketiga yang pertama kan ulama' bi'ahkamillahi ta'ala eh ahli fatwa lalu ahli hikmah dan yang ketiga wal-ulama'u bil-kismayni jadi ulama'u yang dia ahli fikih juga ahli hikmah ulama'u yang ma'rifatullah ilmunya luas tentang ilmu agama juga ma'rifatullahnya dalam wal-ulama'u bil-kismayni wahum al-kubara wa'innamu khaw latota ahlillahi saksibu ahwalan taniyatan kenapa? karena bergaul dengan ahli Allah menyebabkan kita punya perilaku yang baik ahli Allah di sini maksudnya adalah ulama' dan ahli hikmah manfaat melihat wajah ulama' itu lebih banyak kalau dibandingkan manfaat mendengarkan perkataan ulama' jadi dengan kata lain kalau bisa kita ngaji ke ulama' itulah langsung face to face kenapa? karena kita memandang ulama' itu ada satu keberkahan yang luar biasa kata-katanya berkah memandangnya juga berkah tetapi memandang ulama' keberkahannya lebih banyak dibandingkan hanya mendengarkan wajah kalau pandangan ulama' memberikan manfaat kepada kita maka kata-katanya pun akan lebih berwanfaat dengan kata lain kalau kita berjumpa ulama' melihat wajah ulama' kemudian kita menjadi lebih baik maka kata-kata ulama' tersebut akan berdampak lebih baik apakah akan berdampak baik kepada kita tetapi kalau pandangan ulama' tidak berdampak baik kepada kita maka kata-katanya pun bisa maka kata-kata ulama' ini secerita ini ada imam sahrawardi itu berjalan-jalan di sebuah mahjid khif yang kata-kata mahjid khif yang terletak di tanah Mina nah imam suhrawardi ini memandang wajah-wajah yang ada di sana pakirallahu kemudian ditanya kenapa sih anda memandang setiap wajah atau berserah menunggu setiap orang Allah itu punya hamba yang apabila hamba tersebut melihat kepada seseorang maka orang tersebut akan menjadi baik maka saya mencari tersebut dengan kata lain bahwa saya jahrawardi itu jalan-jalan di masjid khif di tanah Mina kemudian ditanya oleh seseorang kenapa anda melakukan hal tersebut imam sahrawardi menjelaskan bahwa orang itu punya hamba kalau hamba tersebut melihat kepada kita maka kita akan mendapatkan kebahagiaan nah saya itu sedang mencari kebahagiaan tersebut atau hamba tersebut rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yafirrun aminan ulama'i wal fuqohai nah rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda akan datang suatu zaman dimana orang-orang itu melarikan diri dari ulama dan ahli fikih jadi orang itu sudah gak senang lagi bergaul dengan ulama gak senang lagi bergaul dengan ahli fikih mereka senangnya bergaul dengan yang lain-lain artis misalnya sukun dan lain-lain nah kalau itu terjadi apa kalau itu terjadi maka Allah akan menguji mereka akan mencoba mereka dengan tiga cobaan yang pertama yaitu pekerjaannya akan dihilangkan keberkahannya apapun pekerjaannya barokahnya kurang tidak berkah wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihi wasallam kemudian Allah itu akan menjadikan pemimpin mereka sebagai pemimpin orang-orang yang dolim jadi kalau kalau ada pemimpin yang dolim itu mungkin karena rakyatnya itu juga sudah jauh dari ulama sudah jauh dari pokokah ahli fikih sehingga mereka dicoba oleh Allah punya pemimpin yang dolim pemimpin dolim saja gak boleh apalagi yang kafir misalnya non-muslim jadi umat islam sebaiknya memilih pemimpin yang islam supaya apa supaya kita tidak dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala ya khrujun na minah dunya bihwari imani na'udhu bilaimin dari yang ketiga itu Allah akan mengujinya melaknatlah begitu keluar dunia dalam keadaan tidak beriman jadi kalau ada suatu kaum dia sudah jauh dari ulama jauh dari ahli fikih maka kaum tersebut akan dikasih tiga usian yang pertama pekerjaan mereka tidak berkah yang kedua akan diberi pemimpin yang dolim dan yang ketiga akan keluar dari dunia tanpa membawa cuman na'udhu bilaimin dari mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe channel ini rabbana taqobbal minna inna ka'antas sami'ul halim wa ta'ala inna ka'antas tawwaburrahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu adla ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati